Banjir yang merendam Kabupaten Pati mulai surut. Dari pantauan di lapangan, ketinggian banjir mulai berkurang dan hanya beberapa desa yang masih tergenang. Kondisi banjir di desa Mintobasuki, Kacamatan Gabus mulai surut. Menurut warga, banjir menggenangi rumahnya sudah 3 bulan. Ketinggian air pasang surut dan jika hujan deras, air kembali naik akibat sungai Silogongo meluap. Banjir juga merendam lahan persawahan dan ada 15 desa di Pati yang masih terendam banjir, tersebar di 5 kecamatan. Kemarin sempat surut bu? Ya, sempat surut 2 hari. 2 hari. Datang lagi sampai ini. Nah, ini sudah berapa lama terendam ini? Ya, hampir 3 bulan lah. Hampir 3 bulan ya, Bu? Masihnya bagaimana, Bu? Diranggon. Diranggon ya? Masak diranggon? Diranggon. Nah, untuk penghasilannya gimana, Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Sawah-sawah sudah terendam semua? Terendam semua. Tengah. Tengah.